Makanya dalam penerapan IRP ini ada beberapa kriteria. Pertama adalah untuk ruas-ruas jalan yang memang sudah padat sekali. Artinya apa? Visi rasionya sudah mendekati satu. Kemudian apa? Harus juga ada layanan angkutan umum. Kalau tidak ada layanan angkutan umum, kita tidak laksanakan IRP di situ. Nah kemudian kita berinsentif. Nah ini yang menarik. Pertama adalah apa? Insentif buat masyarakat, pengguna angkutan umum, mereka akan diberi subsidi angkutan umum. Layanan angkutan umum, by the service. Subsidinya langsung masuk ke konsumen atau ke penyedia layanan? Langsungnya pada penyedia layanan. Jadi nanti tentu tarifnya akan terbantu ya. Sehingga meringankan biaya transportasinya di on-post. Mungkin mobil mahal, malah angkutan umum jauh lebih murah. Nah tidak hanya di situ saja, ada juga insentif buat daerah. Daerah akan kebagian hasil pengelolaan anggaran tadi. Artinya nanti anggaran ini, maka itu kami lagi berproses nih, lagi minta izin ke keuangan. Kalau bisa anggaran ini kita irmat, tidak boleh digunakan lain, tapi hanya boleh untuk pengembangan angkutan umum. Sehingga nanti ruas jalan yang lewatin daerah itu akan kebagian. Karena tujuannya ingin buat orang naik angkutan umum. Persis, ada estimasi berapa kira-kira yang akan masuk sebagai PNBP dari IRP ini, Pak? Baik, karena memang ini lagi berproses regulasinya, saya belum bisa menyampaikan. Bahkan juga kalau ditanya... Pisaran congestion charge-nya itu berapa, Pak? Iya, jadi kalau congestion charge saya hanya bisa mengestimasi kira-kira penurunan volume kenderaan. Volume kenderaan kita estimasi kira-kira 40 persen ya, antara 30-40 persen itu ya bisa turun. Nah sekarang kalau visi rasionya 1, dia bisa turun ke 0,6-0,7. Artinya apa? Ini di kondisi normal. Tetapi kalau berapanya kami lagi sedang hitung, karena kan bergantung tadi ya, charge-nya berapa, terus jenis kenderaannya apa saja. Ada klasifikasi kan nanti, Pak? Nanti akan ada. Pasti akan ada klasifikasi dan nanti akan kami sampaikan setelah payung hukumnya sudah jelas. Apakah juga ada jamnya untuk penerapan IRP ini, jam-jam tertentu saja? Nah jadi penerapan IRP ini adalah dia bergantung ke kondisi volume yang ada. Dia tarifnya progresif baliknya. Kalau makin macet, konjusen charge tadi kan, makin macet dia makin mahal nih tarifnya. Kalau dia tidak ada kemacetan, dia akan turun. Bahkan rendah sekali gitu. Tapi di kisaran berapanya itu masih belum ada? Masih belum. Pak kalau kita IRP ini kan asosiasi kita ke Singapura, karena yang sukses sudah menerapkan pembatasan kendaraan dan juga IRP. Nah ada juga yang menganggap bahwa kalau di Singapura kan enak gitu, karena transportasi masalahnya sudah bagus gitu. Sementara kalau kita kan masih dalam proses begitu ya Pak, belum terintegrasi penuh juga untuk angkutan masalah kita. Seperti apa? Apakah ini terlalu dipaksakan? Ya jadi gini, yang pertama adalah kebijakan IRP ini adalah kebijakan advance ya. Setelah kebijakan 2-in-1, 3-in-1. Nanti setelah itu apa advance-nya? Nanti pembatasan volume kendaraan, pembatasan kepemilikan. Persis apa yang dilakukan oleh Singapura saat ini. Jadi secara teori seperti itu. Jadi bukan artinya kita bikin kebijakan, oh ingatnya IRP, IRP. Ingatnya 3-in-1, tidak. Tapi kebijakan advance. Tadi sudah katakan bahwa kan sesuai dengan master plan, umur ganjil-genap sudah setahun ya kan gitu loh. Nah ini yang kita lakukan dulu. Oke. Pak ada pengamat transportasi yang mengatakan bahwa kalau IRP ini, kalau misalnya hanya untuk mobil saja tidak akan efektif juga. sepeda motor, kendaraan roda 2 juga harus katanya. Apakah ini juga akan ditempuh langkah ini oleh BPTJ? Ya. Jadi contohnya kalau Pemprov DKI waktu itu kan aturannya mengatakan bahwa hanya kendaraan roda 4, tidak roda 2. Karena memang roda 2 itu tidak ada dalam undang-undang ya.